5 update rahasia ini bisa membuat kalian bertahan hidup di mode survival hardcore Cara ini bisa untuk bertahan hidup dari serangan binatang dan monster Hai, kembali lagi di channel Jakarysuk Dan seringkali kita diserang sama binatang tanpa disengaja ya Kayaknya ketonjok atau gimana gitu Contohnya diserang sama serigala Nah, untuk menghadapinya caranya gampang banget teman-teman Peganglah umpan daging yang udah kalian craft menggunakan daging mentah Nah, kalau kalian udah craft, pegang sama kalian di saat kalian dikejar Atau di saat kalian ingin berburu serigala Maka serigala akan otomatis berhenti menyerang kalian Dan otomatis kalian dengan sangat mudah untuk membuat semua serigala yang ada di depan kalian Menjadi daging sate serigala ya Yang sangat enak Begitu juga dengan yak Nah, kalian kalau pengen selamat dari serudukan yak ini Jika kalian ketemu sama monster yak ini Kalian lari Terus kalian langsung aja naikin dia Pujat klik ya Klik tubuh dia Nah, dengan cara ini kalian bisa membuat si yak ini lupa bahwa kalian pernah memukul dia ya Jadi dia langsung linglung, langsung pusing gitu Dan dia berhenti menyerang kalian Sayangnya ini sangat berguna banget kalau kalian lagi pergi ke dataran es dan ketemu yak ya Sama kayak monyet ini juga Kalian bisa menggunakan umpan daging Tapi kalian gak bisa menggunakan umpan yang lainnya Dan jangan sekali-sekali saat kalian memukul monyet ini Kalian lepas umpan dagingnya Karena kalau kalian lepas monyet bakal memukul kalian terus-menerus tanpa henti ya Dan tidak akan bisa untuk dicegah Apalagi kalau kalian lawan bir ini Beruang ini gak akan bisa diapa-apain Kalian akan mati kalau kalian tidak menggunakan pelindungnya Lalu ada mahkota bunga Nah, kalau kalian punya pohon lebah Jangan dipotong Kalau bisa lebahnya kalian bikin menjadi banyak Nah, kalau kalian punya lebah yang banyak Di saat kalian punya mahkota bunga ini Dan kalian diserang oleh binatang Kalian bisa minta bantuan sama lebah-lebah ini Untuk membuat binatang itu diserang Misalnya seperti ini Saat kalian diserang oleh serigala Lebah akan membantu kalian Dan kalian akan selamat Kalian tinggal lari aja Biarkan lebah-lebahnya bekerja Membunuh monster atau binatang yang menyerang kalian Dan lebah ini bakal berada di atas kepala kalian Untuk melindungi kalian Lalu ada upgrade dari Kepala mahkota bunga Yaitu mahkota bunga beruntung Nah, mahkota bunga beruntung ini sangat keren ya Efeknya adalah membuat kalian tidak bisa mati Tetapi hanya sekali saja Jadi kalian punya kesempatan untuk tidak mati Walaupun loncat dari kejauhan seperti ini Dan HP kalian atau HP kalian Darah kalian tidak akan menjadi 0 Tetapi menjadi 1 Dan mahkota bunganya bakal menghilang Bisa juga digunakan disaat kalian diserang Nah, diserang seperti ini Darah kalian tidak akan bisa mati Tidak bisa 0 Nah, tetapi bunganya akan menghilang dari inventory kalian Dan hancur Kalian harus bikin yang baru Untuk membuat kalian mendapatkan kesempatan Untuk menggunakannya lagi Nah, selanjutnya tips buat kalian yang kelaparan Dan susah mencari makanan Gunakan tebu hijau ke kambing Nah, di kambing ini bisa kalian peras susunya Untuk bisa diminum dan menambahkan HP kalian Di saat kalian membutuhkan darah ya Bisa berkali-kali juga ya Seperti ini Kalian tinggal kasih aja dia tebu Lalu dia bakal membantu kalian Untuk mendapatkan susu Hmm, mantap Sama seperti yak juga ya Kalau kalian lagi jalan-jalan ke gunung es Kalian bisa menggunakan semak layu Dan memberikan kepada yak ini Sebanyak 3 kali Maka dia bisa mengeluarkan susu Sebanyak 3 susu Tapi kalau udah 3 kali Biasanya dia langsung gak mau lagi makan Harus menunggu lagi Untuk dia bisa berproduksi susu lagi ya So, lumayan 3 juga lumayan Untuk menambah HP kalian Lalu berikutnya Jika kalian bisa mengalahkan Icefall Troll ini Icefall Troll ini adalah monster atau boss Yang ada di Biom S ya Kalau kalian bisa berhasil Untuk mengalahkan dia Kalian bisa mendapatkan Yang namanya Item Topeng Devil Fall Ini sangat berguna banget Buat kalian Yang pengen menyeberangi sungai Atau membuat air Menjadi bisa diinjak Nah, ini keren banget Di saat kalian butuhkan jalan Tetapi tidak ada jalan Kalian bisa menggunakan ini Untuk membuat air itu menjadi es Dan dengan mudah Kalian bisa berjalan Di atas air Ini pun bisa kalian gunakan Di lautan luas ya Di saat kalian ingin menjelajahi lautan Tanpa menggunakan perahu Kalian bisa menggunakan topeng ini Untuk menjelajahi lautan Dan yang terakhir ini adalah item Yang paling aku suka Di saat kalian sudah merekrut Banyak villager Sebanyak-banyaknya Dan berikan mereka senjata Kalian bisa membuat mereka Menjadi prajurit-prajurit Yang dapat membantu kalian Untuk melawan monster Di malam hari Atau di siang hari Menggunakan item ini Yaitu adalah Tanduk pertempuran Nah, di saat kalian menggunakan tanduk ini Usahakan untuk Jangan terlalu jauh Sampai ada tanda Tanduk di atas villager-villager ini Dan otomatis Villager ini bakal ikut kalian Mendekati kalian Dan melindungi kalian Lihat Di sini dia Mereka berputar Melindungi kalian Dan di saat Ada monster Atau binatang Yang menyerang kalian Mereka Akan menyerang monster itu Sama seperti lebah Mereka akan membantu kalian Dan membunuh monster itu Jadi kalian tidak usah Capek-capek Untuk memukul Monster Dan binatang itu Nah, itu dia Lima tips Survival Rahasia Yang biasanya orang Tidak tahu Tapi Dengan video ini Semoga bermanfaat Buat survival kalian Dan kalian bisa bertahan hidup Di survival hardcore Buat kalian suka dengan video Seperti ini Klik tombol like Share Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax